Semua orang punya imajinasinya masing-masing gitu ya, dan kita nggak pengen mendikte orang untuk membuat sesuatu gitu ya, dengan imajinasi kita gitu ya, jadi biarkan aja misalnya, coba kamu buatkan, teman-teman buatkan gitu ya, kondisi rumah saat ini, kan siap, orang kan punya rumah yang masing-masing gitu ya, ada rumah yang masing-masing, mereka akan memasukkan perasaan-perasaan mereka di gambarnya mereka, dengan ideo, simbol-simbol yang dibuat gitu, dengan sudut pandangnya mereka juga gitu, jadi gue nggak pengen ngebuatin rumah ya, rumah ada jendela yang harus kayak gini, atau bentuk kasurnya, atau apa-anya, kompor dan sebagainya, kayak gitu, enggak, itu kayak mendikte kita untuk bawain kompor tuh cuma kayak gini, padahal sebenarnya ada macem-macem malah, ada yang tradisional cuma pakai tungku gitu doang, ada yang apa, yang kayak gitu-gitu yang menarik sebenarnya. Yo, welcome back di Art Corridor, bareng gue Bill Mokhdor, biasa kita ngobrolin art lagi, hari ini gue kedatengan, biasa tamu spesial kita, Bang Rau, Rau, Ritwan Rau-Rau. Halo, tos dulu kita. Tos dulu dong Bang, mantap. Bang, sehat, Bang? Sehat, kayaknya. Waduh, ini by the way sebelumnya biar dapet background story dulu, Bang Ritwan Rau-Rau ini adalah salah satu seniman yang stylenya itu naif. Naif. Tapi orangnya nggak naif kayaknya Bang. Gimana Bang, cerita dong, lo bisa mulai berkarya jadi menuntut diri menjadi seniman itu kapan Bang? Mungkin kayak terjebak di masa kecil yang indah gitu kayaknya sih. Gue lebih kayak, gue belajar kuliah gitu menempuh kuliah strata sosial, eh strata, eh satu lah di seni rupa UNJ gitu ya. Terus ngambil pendidikan seni rupa, dulu emang gue belajar dari awal nyobain realis, nyobain segala macem, naturalis dan sebagainya. Dasar-dasar itu ada gitu ya. Tapi lama-kelamaan kayaknya ini emang mungkin sifat dasarnya gue gitu kali ya. Gue berpikir, gue nggak cocok nih kalau gambarin realis gitu ya. Ya mendingan gue bikin yang naif-naif aja, yang nggak ini banget ya. Nggak sesuai dengan usia gue gitu insya lagi gitu. Jadi emang nyaman dengan itu berarti ya Bang? Apa? Merasakan, apa sih emang happy Bang? Pas masa kecil lo happy banget sampean lo pingin balik lagi ke masa kecil? Ya kayaknya nostalgik banget itu ketika lo menggambarkan sesuatu gitu ya. Di umur yang segini gue gitu ya, dengan melihat gitu, kondisi gue yang dulu banget kayaknya wah indah banget ya. Nggak mikirin apa-apa, berkarya-berkarya aja gitu ya. Wah gue jadi bingin. Seenaknya seapapun. Bebas ya, nggak ada beban maksudnya saat kecil kan gitu kayak. Masa bodoh banget gitu ya, don't care dengan situasi gitu. Itu yang lo sukanya? Iya. Wah gitu. Itu berarti, lo tapi dari masa kecil lo gimana sih ceritain dikit Bang? Masa kecil gue tinggal di Jakarta gitu ya. Bokap gue dari Flores, bokap gue keturunan Maluku dan Sunda. Dan gue udah besar di Jakarta. Dan gue sangat turun banget gitu ya. Dan ya kehidupan gue emang Jakarta banget gitu ya. Apapun yang gue gambarkan itu kayaknya terinspirasi dari crowded-nya Jakarta dan sebagainya sih. Oh jadi crowded segala macem itu yang menjadi... Tapi itu menjadi satu kesenangan gitu kayak. Lo happy emang Bang sama macet-macetan Jakarta? Enggak sih. Tapi kayaknya sih emang ketika lo tinggal jauh dari kondisi yang seperti Jakarta ini, lo pasti akan merasakan kangen banget gitu. Bener sih ya. Ini gila ya, Jakarta punya dampak yang besar banget buat gue gitu ya. Karena emang chaos dan sebagainya. Tapi itu menjadi satu keseharian yang menjadi kenangan gitu ya. Yang gak bisa ditinggalkan begitu saja kayaknya. Kalau Bekasi sendiri gambaran lo gimana Bang? Bekasi ya mirip banget sama Jakartanya. Lo tinggal di Bekasi kan sekarang? Gue tinggal di Bekasi. Dan emang sama aja sih. Emang kan itu kan deket dengan ibu kota. Krodotnya lebih parah lagi. Dan tidak terini banget sama aturan gitu. Kayaknya don't care banget orang-orang Bekasi kayaknya sih. Bebas aja kan? Bebas banget sih, ngacau banget. Tapi asik juga. Cocok berarti sama ini ya? Dicocok-cocokin Bang. Sudah enak kan di Jakarta sih kayaknya sih. Lebih nyaman Jakarta? Iya. Apa Bang? Apa enaknya Jakarta apa sih? Buka macet begini. Panas lagi. Mau kemana-mana orang itu sini ngamuk-ngamuk. Banyak sesuatu yang ini loh apa ya? Yang terlihat ada kesenjangan sosial. Ada apa-apa, jalan-macem gitu kan. Di masyarakat itu yang... Itu kayaknya menarik banget ya. Nggak bisa dirasain di kota-kota manapun ya. Walaupun ada beberapa kota yang udah mirip dengan Jakarta. Tapi Jakarta kayak... Buat gue tuh kayak punya sejarah penting banget ya. Di depan. Lo juga suka banget sama namanya bersepeda kayaknya Bang. Iya. Fiksi, bukan? Bukan. Sepeda mini biasa gue. Sepeda mini? Kenapa sih enaknya sepeda apa sih Bang? Enaknya lu bisa detail gitu. Ketika orang pakai kendaraan ini ya. Motor gitu. Itu kan cepet ya. Iya. Itu nggak bisa memperhatikan hal-hal kecil di jalanan gitu. Emang cepet bagus itu. Tapi kan menurut gue enggak juga sih. Kita harus memperhatikan lingkungan juga yang lihat. Lebih bisa aware sama... Iya sih. Kalau naik motor, iya jadi lebih ini ya. Lebih sadar sama sekitar. Itu ngaruh nggak sih sama karya lo Bang? Wah, pasti lah. Karena itu kan kesarian ya. Pendekatannya lebih kayak gitu. Dengan sepeda. Selain sepeda Bang, apalagi yang biasa... Berarti kan itu cara lo mencari ide juga berarti di dalam berkarya. Apalagi Bang? Biasa yang lo lakuin. Inspirasi nih lo mau bikin karya itu apa sih? Biasanya tidur sih paling enak. Masa tidur? Iya nggak tidur lah. Tidur kayak lo kayak merefresh semuanya. Terus merekam sesuatu yang ada kesarian. Terus di kayak diproses gitu dalam mimpi. Terus langsung dibuatkan lagi. Jadi satu karya yang lebih baru lagi gitu. Oh jadi proses itu? Tidur paling mudah ya? Iya lah. Manusia butuh tidur. Kuncinya sih. Jadi bukan begadong-begadongan capek itu? Iya capek lah. Iya lah semua orang butuh istirahat sih. Tapi yang menjadi beda adalah kepekaan lo sih setelah tidur lo ngapain gitu kan? Nah itu gimana tuh Bang ngakalinnya? Nah kadang emang mimpi kan gue jarang inget di mimpi ya. Tapi kayak... Terus juga skipnya cepet banget kan mimpi. Kita inget juga 5 menit juga ilang kan tuh? Kayak apa sih namanya? Dejavu gitu ya. Kayak cuma selewat doang. Tapi kayak kita pernah merasakan hal yang sama gitu. Kayak di mimpi di dalam realita juga ada. Nah mungkin ya emang kayak mimpi ini yang bisa diterapkan, yang bisa dimasukin ke dalam gambar-gambar kesakian gue juga gitu ya. Mungkin sih tapi kayak gak tau ya. Jadi, Bang gue balik lagi nih. Agak serius dikit nih. Agak kaku dikit gak apa-apa dong Bang. Bang, lo kuliah tuh di ITB gimana sih Bang? Ngambil jurusannya guru seni. Yoi. Bukan seni nih. UNJ gue deh. Eh UNJ ngambilnya guru seni. Bukan seni Manu deh. Pendidikan seni rupa gue. Jadi lo mengajarin seni orang-orang nih? Enggak sih. Sebenernya motivasinya lebih kayak... Lo bisa membagikan pengetahuan sih kepada banyak orang. Bukan lagi di dunia formal doang. Tapi kayak lo bisa di sosial, di tempat umum bisa. Jadi, maksudnya melihatnya tuh juga bisa dijadikan. Bukan jadi guru seni yang harus kaku gitu. Enggak, itu terlalu formal ya buat gue. Dan itu emang sangat membosankan buat gue. Dengan rutinitas yang ada, dengan gitu terus. Jadi gimana, Bang? Ya menurut gue emang kadang gue juga di... Di ajak untuk membagikan ilmu gue itu pengalaman gue Di salah satu perpustakaan teman-teman misalnya gitu. Atau di rumahnya mereka bikin kelas gitu. Terus kita nge-share tentang apa pengalaman yang gue buat. Gimana tuh cara? Biasanya Bang, with one, raw-raw nih. Kalau ngajarin orang, caranya sih style-nya gimana Bang? Coba dong jelasin biar orang juga apa-apa. Gue mah sangat bebas banget sih sebenernya. Semua orang punya imajinasinya masing-masing gitu ya. Dan kita nggak pengen mendikte orang untuk membuat sesuatu gitu ya. Dengan imajinasi kita gitu ya. Jadi biarkan aja misalnya. Coba kamu buatkan, teman-teman buatkan gitu ya. Kondisi rumah saat ini. Kan siap, orang kan punya rumah yang masing-masing gitu ya. Ada rumah yang masing-masing. Mereka akan memasukkan perasaan-perasaan mereka di gambarnya mereka. Dengan ideo, simbol-simbol yang dibuat gitu dengan sudut pandangnya mereka juga gitu. Jadi gue nggak pengen ngebuatin rumah ya. Rumah ada jendela yang harus kayak gini. Atau bentuk kasurnya atau apa-anya, kompor dan sebagainya. Kayak gitu enggak. Itu kayak mendikte kita untuk bawain kompor tuh cuma kayak gini. Tapi kan sebenernya ada macem-macem malah. Ada yang tradisional cuma pakai tungku gitu doang. Ada yang apa. Nah yang kayak gitu-gitu yang menarik sebenernya. Jadi jangan terlalu di, apa sih namanya, disamaratakan gitu bawa. Semuanya tuh sama gitu ya. Gue lebih ekspresif ya. Semua orang bisa menggambarkan apa yang mereka lihat. Itu masih bergerak. Kalau menurut lo, gimana Bang? Secara formalnya nih, pendidikan kita sekarang tuh gimana? Pendidikan sih emang bagus gitu di Indonesia gitu ya. Lumayan menanjak gitu ya. Tapi emang tidak dibarengi dengan pendidikan keseniannya gitu ya. Padahal kan penting banget ya. Dengan adanya kesenian gitu ya. Ya kita agak lebih cemerlang gitu pemikiran dan sebagainya gitu ya. Nggak cuma eksakta ya. Hitung-hitungan terus atau praktek yang lain terus. Padahal kesenian tuh penting banget. Lo bisa membuat sesuatu lebih. Ya memakai imajinasi dan sebagainya. Ya sebagai refleksi. Fisitnya banyak Bang ya. Benefitnya. Apa yang keuntungannya dipakai dengan. Iya banget itu. Dari penjadikan seninya gitu ya. Ada nggak sih Bang maksudnya yang kelihatan jelas gitu. Orang kalau seniman tuh mendapatkan sesuatu. Maksudnya secara pemikiran atau apa yang lo lihat. Ada nggak sih Bang? Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan lo berkarya seni. Itu lo punya sesuatu kelebihan. Maksudnya ya. Sesuatu ya lebih baik lah. Kalau lo berseni sama orang yang nggak berseni itu apa bedanya? Bedanya sudut. Ya bukan sudut ya. Kayak lo memperlakukan sesuatu sih ya. Gimana tuh Bang? Orang yang berkesenian pasti akan ini loh apa. Pekah dengan keadaan gitu ya. Atau dia lebih mungkin agak lebih lembut. Atau dia jadi manusia banget ya. Seutuhnya kayaknya sih gitu. Jadi emang dengan seni tuh bisa jadi orang-orang. Jadi orang beneran ya. Ada juga yang seniman yang kayak gitu ya. Apa yang keras dan sebagainya. Tapi mungkin karakter kayak. Bisa lebih kelihatan berarti. Seni tuh bisa najemin karakter orang juga berarti. Mungkin. Bang. Ini kalau sekolah. Kalau harus adikin dirubah. Sekolah ada yang dirubah apa aja gitu Bang. Kalau lo kan sempat sekarang. Maksudnya sempat ngambil. Di bidang pengajaran. Apa yang mesti dirubah nih Bang. Sekolah sekarang. Udah bener banget. Tapi masih ada yang mestinya. Menurut gue ini kurang cocok nih Bill. Kayak gini. Apa ya sistemnya kali ya. Jadi gak terpusat oleh guru. Karena jemaah pendidik. Tapi pendidik kayak ini loh. Bukan lagi. Seseorang yang menginformasikan. Ilmu itu. Pengetahuan itu. Tapi emang kadang. Guru juga butuh dari. Muridnya. Belum ada di sini kayaknya Bang. Ada kayaknya. Tapi gak terlalu. Ada beberapa sekolah yang. Udah begitu? Tapi gak. Lo ngajar di sekolah lokal dan internasional juga ya Bang. Enggak gue gak pernah di formal. Lebih. Enggak sih gue. Males sih gue. Kalau ngajar di dunia formal gak. Enggak. Ribet. Ribet. Tapi kalau diundang untuk. Ngajarkan sesuatu di sekolah. Oke. Masih sering kan begitu-begitu. Ada beberapa kali Bang. Haji. Bang. Naif sendiri nih ada pakemnya gak sih Bang. Apa kok orang. Pake bang. Pake sepeda ya lo. Gak ada lah. Gue rasa emang. Pendekatannya mungkin lebih ke kanak-kanakan gitu ya. Si seniman terjebak di dunia yang naif gitu. Sudut pandangnya naif banget gitu. Gak mungkin orang dewasa menggambarkan dengan sudut pandang yang kayak gini. Gue pernah denger Fikasso ya. Kalau gak salah tuh yang ngomong katanya. Kalau lo. Gue belajar ngelukis lama-lama. Tapi gue pengen jadi kayak anak-anak kalau bisa. Fikasso apa sih? Apa gue lupa. Maksudnya. Katanya susah ngelukis jadi kayak anak-anak tuh. Bebas tuh. Katanya susah juga emang. Susah banget ya. Wah. Parah emang susah. Emang. Gimana tuh Bang? Ya emang. Mungkin ya sistem kerja otak manusia kan kayak gitu ya. Kita gak bisa lepas dari umur gitu. Kecuali emang ada gangguan. Di gelombang otaknya. Dan jadi gak bisa berpikir normal pada umumnya gitu ya. Dan gue rasa emang. Ya susah lah. Kita kembali lagi ke masa lalu dengan sudut pandang yang dulu banget. Sekarang ya? Yang gaya yang kanak-kanak kan banget. Misalnya gitu. Yang sangat bahagia banget. Suruh pikirin. Kayak gak ada pikiran padahal. Pikiran banyak. Gimana tuh Bang? Ya susah banget gitu. Ya ribet Mas ya. Itu ke refleks gak sih di karyanya Bang? Ke refleks. Kelihatan lah. Lo lagi pikiran nih kenceng nih misalkan. Ke refleks gak di karya itu? Pasti sih. Tercermin di visual yang digambarkan. Jadi itu berarti gimana tuh Bang? Proses lo saat mau berkarya? Apakah biarin aja kalau lagi pusing ya? Lo sikat juga atau? Emang harusnya sih ada perbedaan gitu. Gak sama selalu ya. Karena kita manusia ya. Kecuali kita robot gitu ya. Emang dituntut untuk buat yang sama terus gitu. Jadi kalau lagi sumpah ya? Udah tumpahkan sumpahnya itu di dalam kanvas juga berarti? Ya kayak diary gitu ya. Seharian lo, lo gambarin atau lo tuliskan ya kan. Ya apa yang lo lihat. Atau lo rasakan peristiwa hari ini ya dihitung langsung ya. Tercermin langsung kepada karya gitu ya. Bang, naif nih. Ini satu yang susah nih Bang. Kalau misalkan realis kan. Oke lo patokannya sama. Lo harus semirip apa yang lo gambarkan. Surrealis apa? Maksudnya gimana lo menggambarkan ininya? Apa namanya? Ekspresionis gimana lo ngerasainnya? Tapi kalau naif nih, kayaknya banyak yang bakal ngomong. Ya ini mah anak kecil, gambar mah gampang. Anak gue juga bisa gambar gitu. Gimana tuh lo? Tidak ada beberapa temen atau... Ya banyak orang lah yang anak kecil juga bisa. Anak gue juga bisa nih. Ponakan gue gambar gini juga bisa. Ya wajar aja lah. Emang gue gak pengen ini juga sih. Apa? Membandingkan gue dengan anak kecil juga gimana ya. Tapi anak kecil juga gak punya pikiran yang gue buat juga kan. Gak mungkin ketika ini. Dia gambarin tentang crowdednya kota misalnya gitu ya. Terus dia berpikir lebih jauh lagi kan gak mungkin lah. Aku rasa ada pembikiran-pembikiran yang tidak sampai gitu ketika anak kecil menggambarkan. Jadi sebenarnya secara estetika doang. Seperti anak kecil tapi dalam penggambaran. Konsepnya gak. Konsep tetap... Biasanya konsep apa bang? Kalau angkat. Gue ke seharian aja apa yang gue lihat. Gue dapet gitu dari berita dan sebagainya. Contoh karya-karya nih ya bang. Bet out nih bang. Ini dari seharian aja ya? Nah ini gue mural di waktu itu di mana sih itu? Cilincing. Di bantaran itu. Sonanya udah laut itu. Nah gue ngambarin yang simple-simple aja sih kayak bunyala gitu kan. Harapannya bang? Harapannya ya seenjoy mungkin aja gitu orang bisa melihat bahwa. Nikmat berarti. Jadi lu bener-bener enjoy saat ngerjain. Udah gak ada beban lepas semua bang? Harusnya sih gak tau juga gue. Kadang gak ada beban juga kan. Apa beban lo biasanya kalau dalam karya? Ada tuntutan kayaknya ini bagus atau secara komposisi ini harus gimana gitu. Karena emang terlalu banyak belajar ini ya dulu ya. Belajar komposisi gitu. Pak kemnya berarti ada bang? Kalau ditanya pak kem berarti ada pak kem. Kayak komposisi segala macem itu tetap? Mungkin ada kali ya. Tapi kayaknya enggak sih. Karena emang tergantung orangnya gitu. Melihat satu objek gitu yang dituang ke dalam satu media gitu. Pasti akan mengukur nih. Enaknya di tengah, pinggir, samping, atas, bawah gitu kan. Oh tapi bukan secara pak kem. Jadi secara rasa aja. Kayak pengalaman dia gitu. Sebelum-sebelumnya kan pasti gitu. Berapa banyak bang? Orang di Indonesia pada sadar gak sih sama naif apa cuma? Banyak loh lu doang kali belum ini kali. Bukan maksudnya. Maksudnya menghargainya gitu. Secara penghargaannya. Karena kan maksudnya. Seni di Indonesia ya mungkin buat banyak. Beberapa orang kalau di komunitas oke lah. Tapi saat lu ngomongin general public nih. Kan understand tentang seni gak? Belum. Oh berarti itu masalah penyampaian ini ya. Tentang pengertian atau jenis-jenis kesenian yang ada di dunia misalnya gitu. Itu kan ada ketidak tersampaian pendidikan gitu ya. Kayak sampe sini kan jangan kan naif bang. Ekspresionis aja mungkin buat standar. Mereka orang barat ya? Apalagi maksudnya naif yang kelihatannya kayak anak kecil bang. Ini lebih susah lagi buat nyampeinnya gimana bang? Kalau pas mau nyampein. Maksudnya bahwa ini gimana? Ya apa yang gue gambar ya gue ceritain gitu ya gitu. Walaupun dia punya sudut pandang yang beda sih. Maksudnya. Masa? Kayak gini ya? Ayam masak kayak gitu kan? Kagak mungkin ya? Iyalah gue pengen kayak gini. Terus kenapa emang ya? Sah-sah aja kan kalau gue misalnya bikin ayam kayak gitu. Ya banyak orang yang ini kayak. Mereka mengukur dari teknis ya mungkin ya. Karena emang acuannya kan. Segerupa jaman dulu kayak pemandangan atau lukisan. Orang realis banget gitu ya. Kan acuannya itu kan sekarang patokannya. Semirip mungkin. Kalau enggak ya segera agaknya naik dikit komposisinya harus tepat apa-apa gitu. Ya mungkin harus adain sih apa? Pengetahuan yang dibagikan ya. Entah itu di sekolah ya atau di pihak seniman membuat workshop atau apa gitu kali. Atau konten dan sebagainya itu kan penting banget ya. Buat mereka setidaknya. Tahu nih ada seni nih disini ada yang begini loh gitu. Jadi enggak gitu-gitu aja gitu ya. Selama berpuluh-puluh tahun misalnya lukisan tuh cuma gunung doang gitu. Dua ada matahari di tengahnya gitu kan. Iya gue lagi. Lo belum gambar gunung matahari udah bang? Dulu waktunya. Di Jakarta mana ada gunung ya. Buat gue itu naif banget. Itu lebih naif dari naif. Banget loh. Panah. Sebenernya kita udah diajarin naif dari zaman. Iya lah. Gambar gunung. Mana ada gunung ya di Jakarta. Gunung dua matahari sama-sama deh. Yoi. Absurd sih itu. Itu dari mana ya? Tapi di belahan negara yang lain juga ada kayak gitu juga ya. Itu kayak template Indonesia naif. Tapi sebenernya kalau dipikir-pikir kita udah diajarin gambar naif dari... Dahulu kalah. Iya kan emang. Itu kan dasar naif kali. Bisa disebut naif nggak karya seperti itu? Naif lah. Iya lah. Ya orang nggak ada diadadain gitu kan gimana ya. Dan secara kekonsepan udah segitiga. Segini nggak bawah. Cepret-cepret. Templet banget gitu. Ada sawahnya, jalannya gitu. Ada pohon apa aja. Ya standar gitu gitu ya. Kayak ada acuan yang harusnya kayak gitu. Pas lo belajar dulu tuh di... Menjadi guru seni bang. Apa sih diajarin? Baksudnya gimana sih gak ajarin orang nih? Gimana deh orang kalau mau belajar seni. Lu ada murid kalau secara... Secara ininya ya. Bukan sekolahan ya gitu. Gue sih nggak terlalu ini banget ya. Bagus niwanya untuk di bidang kayak gitu ya. Tapi setidaknya gue ngerti dikit-dikit sih. Gimana gimana bang? Share lah. Presentasi gitu di depan kelas. Walaupun gue kato banget dulu Pak. Ditonton anak-anak ketawain gitu kan. Kan misalnya di kelas gitu. Kita ada pelajar micro teaching gitu ya. Nah kita belajar tuh satu-satu ke depan untuk presentasi gitu. Ngajarin misalnya pembukaan gitu. Terus isi sama penutup. Nah itu tiga itu yang kita pelajari dulu. Kayak materinya apa yang kita pelajari nanti. Ntar bahannya dari mana gitu. Nah kayak gitu ada skenario. Tapi tetap template juga ujung-ujungnya ya Bang? Template Bang. Makanya lo nggak mau karena template-nya itu kali? Enggak, rutinitasnya ya. Rutinitasnya ya. Dan tanggung jawabnya tuh besar banget ya. Tapi guru penting Bang? Iya penting banget. Makanya itu apa ya. Tanggung jawabnya besar dan males gue untuk itu. Ya kalau salah kan berarti kan ada kegagalan. Itu kan tanggung jawab gurunya. Yang ngaco kan gurunya. Merusak masa depan orang gitu. Dari peningkat belajar sama sekali Bang? Iya mendingan enggak. Nggak juga sih. Iya mendingan salah dikit ya. Tapi enggak bahaya sih dampaknya. Setenggaknya sih buat gue. Bahaya ya? Menurut tuh yang sekarang gimana emang? Sekarang udah ada film. Ini seni ini gimana sih mau dikemanain Bang? Seni udah berkembang jauh lah ya. Karena kan social media udah bisa mendukung. Mengedukasi. Kesenian orang-orang semua orang bisa mengekspresikan. Penting dong di sekolah udah diajarin. Secara enggak? Harusnya gitu ya. Penting ya. Tapi emang kayaknya emang tidak terkoneksi gitu. Mungkin guru-gurunya tuh kurang update dengan teknologi yang ada. Harusnya lebih update ya Bang? Jadi bisa lebih mengedukasinya lebih... Nyampe gitu ya. Enggak bosen juga Bang? Iya lah. Nyambung gitu. Sama si murid kan jadi kayak ada tap-tapnya tuh nyampe. Jadi enggak terpisah gitu ya. Kayak lu mengaplikasikan pendidikan yang zaman dulu ke era yang sekarang. Bang itu kan sangat tinggal ya. Beda kan caranya. Cara berpikirnya udah beda gitu ya. Sifatnya juga beda. Itu mungkin harus dipelajari lagi kali ya. Terus lo... Ini... Pameran juga Bang? Masih beberapa diundang pameran. Tapi pentingnya sih pameran Bang. Apalagi pameran isinya. Pameran yang datang seniman kagak... Gue dulu pameran tunggal gue yang kedua, gue di salah satu rumah gitu kontrakan ya. Gue ngundang RT, RW, keurahan lah orang-orang warga pada dateng. Maksudnya sih ada ini sih, agak politis dikit. Diarnya gini ya. Mereka mengetahui bahwa ya kesenian bukan pemandangan aja. Bukan realis aja. Karya kayak gue juga bisa dipamerkan di... Lalu memanggilnya RT, RW. Bukan seniman temen-temen seniman lagi. Ya walaupun pasti dateng lah itu. Iya itu kan udah. Cuman... Iya penting gak sih? Maksudnya kalau ujungnya cuma bikin pameran yang datang seniman. Kolektor kagak ada. Yaudah itu nonton dia-dia juga.